Renungan Harian Suara Alfa Omega, Sabtu 5 September 2020 Ulangan 28 ayat 12 Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amsal 14 ayat 23 berkata, Dalam tiap ceripayah ada keuntungan. Keuntungan yang didapat dari pekerja, tentu digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Selain mencukupi kebutuhan diri maupun keluarga, dengan pekerja kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya pekerjaan yang kita lakukan hendaknya selalu menjadi berkat, kehormatan, dan menjadi pekerjaan yang berarti bagi setiap orang. Mungkin kita telah membagi-bagi pekerjaan menjadi pekerjaan duniawi dan pekerjaan rohani, tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Setiap pekerjaan kita menjadi tempat melayani Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus. Kitab ulangan juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal dia melihat apa yang kita lakukan. Ia akan membuka perbendaharaannya untuk memberkati kita supaya kita dapat memberkati orang lain. Oleh karena itu, dimanapun kita bekerja, bekerjalah dengan semangat dan sepenuh hati. Tarulah minat yang besar terhadap pekerjaan kita, dan jadilah pekerja yang taat di segala situasi dan di setiap waktu untuk memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Didik kami untuk kami selalu dapat bekerja dengan giat dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.